Rosti Siman Juntak, Ibu Dari Bidadir Novelian Syahyosu Tabarat alias Brigadir J, menangis histeris, mempertanyakan kasus apa yang ditutupi hingga Ferdi Sambo menghabisi nyawa anaknya. Hal itu diungkapkan Rosti saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Centrawati pada Selasa 1 November. Rosti bertanya-tanya kejahatan apa yang disembunyikan oleh Ferdi Sambo sehingga membunuh Brigadir J. Rosti kemudian mengungkapkan bagaimana hancurnya perasaannya sebagai Ibu Brigadir J yang membesarkan sang anak. Menurutnya, Yosua atau Brigadir J merupakan titipan Tuhan yang diberikan kepadanya untuk dirawat dan dijaga sepanjang hidup. Padahal menurut Rosti, ia sebagai Ibu kandung telah mendidik anaknya dan mengajarkan agar selalu berbuat baik. Bahkan Rosti meminta Brigadir J menghormati Ferdi Sambo dan Putri Centrawati sebagai atasannya di Polri. Dalam kesaksiannya, Rosti juga memarahi Ferdi Sambo dan Putri Centrawati hingga tangisnya pecah. Diketahui Ibu Brigadir J, Rosti Simanjuntak menangis saat jaksa penuntut umum menyampaikan sejumlah pertanyaan. Awalnya jaksa penuntut umum bertanya sifat atau perangai almarhum semasa hidupnya kepada sang ayah Samuel Hutabaran. JPU lantas memohon izin kepada Majelis Hakim untuk turut bertanya kepada Rosti Simanjuntak. Majelis Hakim pun mengizinkannya. Rosti kemudian menjawabnya dengan suara bergetar seperti hendak menangis. Tangis, Rosti akhirnya pecah seiring pemaparannya terkait sifat almarhum anaknya semasa hidup. Rosti mengatakan almarhum Brigadir J merupakan sosok patuh dan taat beribadah serta penyayang kepada keluarga.